Oke, selamat datang di channel Nurhadi Papua Kali ini saya mau berbagi pengalaman Agar rumah kita yang mungil mungkin Yang biasanya tembok seperti ini Tapi bisa divariasi dengan seperti batu bata Seperti ini yang saya baru pasang Yang bahannya adalah seperti ini Bisa divari sendiri Asliannya Di Jayapura masih online yang banyak Timbel seperti ini Nah, bagaimana langkah-langkahnya untuk pemasangan Nah, ini ukuran tingginya 77 cm Lebarnya 70 cm Maka kita harus bikin mall terlebih dulu di mall Ya, ketinggiannya Kita kasih mall seperti ini Nah, ini 77 cm Kalau kita mall Kita juga kasih tanda per Per apa Lebarnya 70 cm Kita taruh tanda seperti ini Agar nanti bisa pas Nah, ini untuk arah-arah saja Kalau meleset 1 cm, 2 cm, tidak masalah Nah, ini Nah Seperti ini guys Nah, dari sebelah ujung itu Usahakan jangan pas Itu nanti akan jelek di sini Tapi Nah, lekuk seperti ini Sehingga kesannya seperti batu bata Betul Tekuk Kemudian diikatkan di Kusen pintu Sehingga tampaknya seperti Nah, nanti berikutnya tinggal cat apa yang cocok dengan ini Coklat muda Silahkan Nah, ini Nah, tata caranya Untuk pemasangan ini Ya, perlu diperhatikan Kita sudah kasih tanda Yaitu batas atas Seperti ini Nah, batas atas Nah, ini batanya seperti ini Ini batas atas Di lebih sedikit dari Gembelnya ini Untuk apa Untuk mengikat nanti Yang selanjutnya Yang ke atas Mungkin akan di Separuh dari Tembok ini Atau gimana Silahkan Nah Nanti kita akan paskan seperti ini Nah, kita ukur dulu Terlebih dahulu Nah, seperti ini Sambungannya Pas-pas Seperti ini Ingat, ini adalah Tanda-tanda Garis-garis yang 77 tadi Itu sebagai Arah-arah Sebagai Panduan kita Untuk pemasangan Sehingga akan pas Seperti ini Antara gembel dengan gembel Nah, seperti ini Sambungannya Oke Lurus Dan kita akan Pastikan di ujung ini Biar nggak miring juga Nah, seperti ini Pas 77 Plus gembel Kemudian ke bawah Kita Karena 77 Kita akan lihat ke bawah Nah, disini Akan tampak pas Demikian juga Di samping sini Pastikan bahwa Pertemuan antara Antara ini Apa? Antara bidang ini Pas Seperti Sambungan yang lain Seperti ini Pas Jadi yang utama Ada yang bagian atas ini Ke bawah Dipaskan Oke Kalau sudah pas Ini Satu orang yang Masang Satu orang Kalau dua orang Tambah bagus Ada yang Membantu Untuk menekan Kita paskan Kita pastikan ke bawah Pas Di atas juga Pas Setelah yakin bahwa Ke arah bawah pas Sambungannya ini Seperti ke bawah ini Pas Kemudian ke samping kanan Juga pas Baru Tekan dengan Dua Lutut anda Disini Tekan Ini untuk pemasangan sendiri Kemudian kita mulai buka Mulai buka Di bagian sini Kita buka Apa namanya Pelapisnya ini Dan hati-hati Karena ini sangat lengket sekali Jadi Jangan sampai lengket Di tangan anda Begitu kita buka Kira-kira Ya Seperempat Kesana Kita buka Dalam posisi Kecepet Dengan Ini tadi Biar gak Kemana-mana Baru kita Lengketkan Sini Pelan-pelan Lengketkan Pelan-pelan Sambil dipaskan Ke samping kanan Terus ke bawah Kita pastikan Pas Kemudian Kalau udah lengket Di seperempat ini Sudah lumayan Nanti kita buka Bawah Kita buka bawah Kemudian Apa namanya Yang kertasnya Tadi bisa kita Lepas sekaligus Kemudian kita Lengketkan Sambil kita Paskan bagian Bawah Nanti Insya Allah Akan pas Seperti Pasangan saya Yang sudah Pasang ini Saya tidak bisa Siaran langsung Seperti ini Karena saya Sendiri Dan ini Sambil Megang Hanya caranya Bahwa setelah Kita paskan Sambungan-sambungan Kanan-kiri Atas Sesuai dengan Mal Garis-garis Yang kita Tentukan Kemudian Seperempat dari Seperempat dari Bidang ini Kita lepas Untuk apa Kita lengketkan Di tembok Sambil Ngepaskan Karena ini Barang elastis Jadi hati-hati Hati-hati Nanti Menekannya Juga harus Hati-hati Jangan langsung Tekan Tapi mulai dari Sisi pojok Kanan Kiri Atas Ke bawah Samping-samping Samping ke bawahnya Karena Kemungkinan ada Angin di tengah Karena ini Elastis Kemungkinan ada Angin di tengah Nanti kalau Tiba-tiba Dilengket semua Ada gelembung udara Di dalam Nanti akan repot Jadi Seakan-akan Menyapu dari Sisi Kiri atas Ke Kanan bawah Sehingga kalau ada Angin Itu bisa keluar Dari situ Atau terpaksa Misalnya Masih ada yang gelembung Siapkan peniti Untuk dicoblos Biar Anginnya keluar Dan dilengket Seperti itu Biar tidak menggelembung Oke guys Mohon maaf Saya tidak bisa Langsung Tapi itulah hasilnya Yang sudah padu Pasti Bagus Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Salam dari Nerhati Papua Terima kasih Terima kasih Terima kasih